Tidaknya tangannya tidak mampu lagi menarik benang. Betul banget. Ada seorang tiktoker disana. Betul banget. Apa lagi yang akan dia lakukan? Dia mengaitkan benang. Dia mau menjelaskan gue. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Projek. Nah, kali ini kita bakal ngebahas dari seorang Brian ya. Kita bakal ngebahas nge-reaction video dia yang terbaru ya. Setelah sekian lama kita menunggu akhirnya dia upload juga gitu. Nah, kita bakal nge-nobar ya. Nonton bareng-bareng ya tentang Brian ya. Katanya ada pertarungan yang keren sih. Nah, video dia kreatif-kreatif banget. Keren banget. Bahkan dia kalau upload itu bisa sebulan sekali. Tapi viewersnya bisa 100 jutaan. Nah, lebih bagus kayak gitu daripada channel gue nih. Yang upload ya. Yang nonton 1, 2, 3, 50 orang. Tapi nggak apa-apa guys. Bersyukur ya. Dalam lingkup 50 orang itu sudah banyak yang nonton kita. Berpikir aja seperti itu ya. Kita nggak perlu sampai ribuan. Tapi Alhamdulillah kalau sampai ribuan. Itu aja ya. Thanks guys yang udah support gue. Nah, disini gue disclaimer dulu. Kalau video ini copyright ya gue bakal hapus video ini. Karena kan ya wajar sih. Karena dia udah bikin konten cepet-cepet capek. Dan gue nge-reaction. Tapi nggak apa-apa ya. Karena asik kan. Kalau kalian ngeliat ekspresi gue sama sama kalian. Kalau beda ya. Karena kita setiap orang beda-beda ya ekspresinya. Dan pendapat orang beda-beda. Oke guys yang baru mampir di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Karena setiap hari video ini bakal terus upload. Selagi kita bisa upload teman-teman lah. Langsung aja kita mulai videonya. Nggak usah baca-baca. Kalau gue misalnya ada sesuatu kata. Ya sorry guys. Karena gue juga manusia. Dan gue minta maaf ya guys. Kalau ada sesuatu. Jadi karena semua konten ini adalah hiburan. Let's go. Mulai videonya. Oke disini ya teman-teman. Ada turunan langit layang-layang 2 ya. Teman-teman. Let's go. Ini ditonton sekitar 670 ribu orang ditonton. Dia udah upload 2 hari yang lalu. Ya bentar lagi mungkin jutaan ya. Oke kita mulai videonya sekarang. Hari ini kita akan menyaksikan turnamen pertarungan layang-layang. Video yang pertama. Gue suka gitu. Kreatif banget ya. Meski pake green screen gitu. Iya. Iya. Dia pake meja ini green screen. Dan disini ada layangannya Garuda. Turnamen pertarungan layang-layang. Oke. Gue disclaimer dulu. Gue belum nonton sama sekali video ini. Tadi muncul di FVP gue. Jadi ya kayaknya asik kalau gue ngerasin ini ya. Anjay. Meja dijadiin. Wow. Kreatif. Kreatif. Tonton lanjut ya. Yang battle royale. Betul bangga. Hai. Turnamen ini diadakan untuk menemukan siapa sebenarnya orang yang pernah menyelamatkan kota ini. Yang pada waktu. Wow. Itu berhasil mengalahkan si layangan hitam. Betul banget. Iduh. Wihihihi. Iduh. Wah. Sukioskop wato guys. Wah. Masuk TV ya. Di. Gila. Gokil-gokil editannya. Banyak yang mengaku-ngaku, tapi sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang aslinya. Betul banget. Dan siapa yang berhasil memenangkan turnamen ini akan mendapatkan hadiah serta gelar kehormatan sang penyelamat kota. Betul banget. Kita lihat di sana ada petarung yang sangat rampil diserang langsung. Ya, kita lihat ada beberapa pengejar layangan yang sedang beraksi di sana. Betul banget. Dia nampaknya tertinggal. Dan apa yang coba dia lakukan? Dia melepas sandalnya. Dan ternyata larinya mencari. Kreatif, kreatif. Gue dulu kayak gitu, asli. Kayak sendal taro tangan itu menambah DM-nya kecepatan kita ya, teman-teman. Kreatif, kreatif, kreatif. Dia tetap memasukkan nostalgia ya. Gokil, gokil. Sang pemirsa sandalnya ternyata memperlambat dia untuk berlari. Betul banget. Dan dia berhasil mendapatkan layangan putusnya. Kita kembali ke pertarungan langit. Sangat powerful serangan yang dilakukan oleh petarung yang satu ini. Betul banget. Langsung saja mendapatkan pertarungan dari petarung lain. Yang unik karakternya itu selalu berian terus ya. Dia selalu buat karakter di mana-mana. Posisinya ada dia. Jadi kayak memfokuskan karakter utama dia gitu. Keren ya? Kreatif banget. Mereka masing-masing mengeluarkan jurus andalan mereka. Dan gunting. Dan betul banget. Dia pakai gunting gue. Enggak, kok enggak. Enggak, enggak. Dia pakai gunting. Kalau kalah. Kalau kalah. Ya, gokil, 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 gokil. Tuh, tuh, itu gunting gak tuh? Mana, mana guntingnya? Mana, mana guntingnya? Enggak, salah. Enggak, salah. Nampaknya penonton lebih memilih cerita yang mereka inginkan daripada cerita yang sebenarnya pemirsa. Betul banget. Kita kembali ke lapangan. Ada pengejar layangan yang sedang ngapain di sana? Empat. Entahlah pemirsa. Ada petarung yang lain sepertinya dia mempunyai kekuatan yang sahti. Mentahkan kakinya berhasil memutuskan. Oh, pakai ilmu santai dia tuh, fix. Oh iya, santai. Santai dia tuh. Ya, siapakah yang akan mendapatkan layangan putus yang masih mengambang di udara? Dan apa itu? Tembakan ketek yang sudah dilatihnya tadi, Mbak Sepiru. Berhasil melumpuhkan beberapa pengejar layangan lain. Betul banget. Ia berhasil mendapatkan layangannya. Ternyata tadi latihan keteknya. Baik, saya akan kembali sesaat lagi. Saya turun langsung di lapangan untuk mewawancarai beberapa petarung. Keren ya, Brian ini satu hal yang bisa jadi ekspresi tuh dapet di semua posisi gitu. Dia bisa meletakkan posisi dia dan ekspresinya di mana video-video karakternya berbeda gitu. Keren, keren, keren. Layangan dan orang-orang di sekitar mengenai turnamen ini. Keren. Keren. Dia ngapain? Dia kameramen behind the scene saya. Hehehe. Udah kayak dediko, bu. Keren. Oh? Kalau dia kameramen behind the scene saya. Gitu? Oh kalau saya kameramen behind the scene dia. Eh bukan. Orang nggak kenal. Apa tujuan anda mengikuti turnamen ini pak? Yah, saya cuma ikuti-kuti aja sih mas. Kalau menang syukur, kalau kalah nggak apa-apa. Buat hibur diri lah. Enda. Intinya bermain game itu, have fun. Gokil. 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 Kamera sana. Gokil. 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 Dia mengambil karakter yang dimana ya. Orang kalau lagi di depan kamera, baik gitu ya. Kayak ekspresinya kita jodong gitu biasa. Baik-baik aja. Belakang kamera. Kayak gitu dia guys. Ya, kena. Kena banget. Ini apalagi nih. Oh kamera. Balik kamera kali. Anjir. Menang jahit nggak bisa gitu buat konsepnya. Apa tujuan anda mengikuti turnamen ini? Diluar nalar. Bentar bentar ini konsepnya gak gini ya Menang jahit Menang jahit Gokil sih tapi kreatif gitu Ibuku sedang sakit Aku tinggal sebatang karah di rumah Oleh karena itu Aku membutuhkan hadiahnya Kawan kawan Walaupun aku menggunakan benang jahit ini Aku bisa memenangkan turnamen ini Ya kok gitu Yang satunya temannya betul-betul aja Ya ada warga sekitar yang sedang menonton Mari kita wawancara Bagaimana pertandingan hari ini pak Bapak bapak Salah Gak ada yang salah sih Emang mulutku Di sini Di luar maler Udah dari lahir Maskernya di dalam baju dong Motherfuck men Kita kembali ke pertarungan langit pemirsa Ini dia pertarungan yang berhasil bertahan sejauh kini Dalam battle royale ini Mereka bermanufur menikam ke arah daratan Kembali berbelok ke langit Tapi yang satunya gagal dan menghantam bumi Tampaknya layangannya patah Bung Supi Betul banget Apakah dia bisa terbang kembali? Ya kita lihat Apa yang coba dia lakukan? Dia menyambung tulang layangannya dengan sedotan Betul banget Tampaknya sobek juga Aku butuh lem Jangan ingus Jangan ingus Mujisat terjadi di mana-mana pemirsa Layangannya kembali mengudara Dan bergabung lagi di dalam pertarungan Ingus man Betul banget Petarung yang satu ini sangat mendominasi permainan Memporak-porandakan pemain yang lain Bisa-bisa dia menjadi pemenangnya pemirsa Betul banget Ya mari kita perhatikan dengan dekat Gerakan demi gerakannya Yang sangat lihai itu Bagus bang Keren banget bang Di video ini ya? Intrafat, intrafat Layangannya nyangkut sayang sekali Tampaknya dia tidak bisa ditonton oleh manusia secara langsung Tersisa dua layangan yang masih ditarung di langit Tersisa dua layangan yang masih ditarung di langit Hasil dihindari kekuatan tenaga dalamnya Santet belakang Dikeluarkan lagi jurus andalanya Tetul banget Tapi berhasil dicegah dengan kekuatan santetnya Betul banget Nah itu gantingnya tuh Mana? Mana? Nganggu Tanganku Kenapa tangannya? Kena santet itu Wih Sangat retet Setiap hentakan jatunya mengeluarkan kekuatan sakti pemirsa Betul banget Ya ini jagoan gue sih, Santet Dan apa ini? Ngapain kamu? Eh, jangan Jangan Apa ini? Apa ini? Oh, alat! Wah, curang itu, curang, kan? Curang Kalau guntingnya? Apa itu gunting? Apakah ini sah atau tidak? Yang pasti pertarungannya masih dilanjutkan Dia terlempar jauh dan mendarat di rumah orang Betul banget Layangannya belum putus Tapi tampaknya tangannya tidak mampu lagi menarik benang Betul banget Ada seorang tiktoker di sana Betul banget Apalagi yang akan dia lakukan? Dia mengaitkan benang Gokil, was, gayahan tiktok Di luar Galaksi, teman-teman Seorang tiktoker Yang membuat layangannya bermandu-perniar Menyerang lawannya pemirsa Kita saksikan pemirsa Betul banget Dan putus Akhirnya Gunangan mereka punya manfaat pada orang lain Apakah dia pemenangnya? Masih banyak Wah, wah, wah Ternyata pemirsa Masih banyak kontesan yang baru saja bergabung Lepas Ya siapa itu? Di layangan jahat ya kayaknya Dapet, dapet, dapet Kayak film bioskop Ada getaran gitu Layangan hitam itu Dia kembali Siap Kita baru saja mendapatkan kabar dari Panetia Kita telah mengganti peraturannya Siapa yang berhasil mengalahkan layangan kita itu Adalah pemenang turnamik ini Dan kita telah menyediakan Benang super Yang bisa mengalahkan layangan itu Ini dia ada auranya Ini dia ada auranya Saya yang pantas menggunakan benang itu Saya yang asli Saya yang asli Saya yang asli Tapi Risiko ketika menggunakan benang ini Efeknya bisa menghancurkan Alat vital kita Iya dia yang asli Dia yang asli Dia yang asli Tadi kamu ngaku-ngaku Kamu juga ngaku tadi Oh dia? Dia yang asli Oh dia yang asli Sumpah, sumpah aku denger dia yang ngaku Kamu juga ngaku tadi Kamu, kamu Kamu yang asli Tuh Saya Tuh 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 di luar nalar coy gue kira bakal menang gitu endingnya bakal ya gue terlalu ketinggian sih emang mimpinya ketinggian itu kadang-kadang mimpi terlalu tinggi gak baik ya video ini menunjukkan kalau mimpi terlalu tinggi gak baik ya abur senyum memang benar anda bukan pemeran utamanya inilah yang hitam yang waktu itu kan tapi sinyal hp saya masih ada oh iya ya saya juga tiba-tiba aku ingat aku sudah semakin tua tapi belum juga nikah-nikah nah gimana aku teringat juga oh layangannya ini kayak aku tidak bebas lagi seperti dulu penyesalan gitu ya karena aku sudah menikah menurut juga aku putih SD guys pernah aku katakan aku spesial kok tiba-tiba aku sedih di luar respetasi di luar galaksi dianggap di rumah ini aduh apa yang muter jari ini jurus mendorong gerobak bambuni apa ini gerakan itu apa ini ketek 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 apa ini benang ketek neng jadi oke bentar bentar tadi adik luar dari ketek iya gak salah si munang ketek ya luar dari ketek oke menarik juga tidak yang aneh akhirnya oh driven oh kenapa ngebak deh guys nyesal nyesal budi gak gitu bisa nembus ke benung oke oh digulung digulung sama dia abis benang keteknya abis ceritanya oh disambung banggung 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 baunya tidak asing siapa lagi ini siapa lagi ini kakeknya ini biasanya kakeknya sih kayak gini kakek ayo bangkit lagi nak kakek sudah tua tidak bisa lama-lama melawannya aku kehilangan mood untuk melakukan apapun kakek kakek punya cara jangan menyuruh aku lagi menjilat bulu ketek lagi kakek kali ini beda minum ini air minum ini le mineral air apa ini agak asin tapi manis itu adalah kuah ketek kakek buyut kamu what the fuck man kuah ketek diminum widi hah hah kalian lihat guys itu bulu ketek jo itu adalah buyutmu ketika dia masih kecil dia sering berlatih memotong pohon bambu dengan bulu keteknya yang tajam oke oke setiap dia melihat pohon bambu langsung ditebas olehnya pake ketek hal itu sudah menjadi kebiasaannya walaupun bulu keteknya panjang dia disenangi oleh teman-teman sekolahnya karena bulu keteknya ternyata bermanfaat bagi mereka namun suatu saat mari kawan mari mencoba biar sehat badan kita oke bagus selanjutnya oke ini ayo dibaca ini kenapa kenapa malu kalau malu sama temen-temen anggap aja temen-temennya pohon bambu ya biar gak malu oke baca ditebas dong aduh aduh teman-teman hidupnya dihantui dengan rasa bersalah dan jelas setahun-tahun gue jadi kayak terbawa suasana anjir sampai suatu saat dia sadar bahwa masa lalu telah diada manusia tidak ditentukan oleh masa lalunya tetapi dia yang hijup disini pada saat ini yang menentukan dirinya sendiri anak tembak juga sudah terlalu banyak kesedihan yang pernah kulalui jadi gak kenapa aduh belakangku enjok kok disini makin ini ya guys gak terlalu lucu lagi ya makin keseriusannya ya jadi disini jadi benangnya dari bulu kitty wiiidih Keren banget editannya Gokil Alur sama editannya Dapet banget guys Gokil sih Editannya ini keren banget Wow Semuanya Kita akan baik-baik saja Wow endingnya itu Dapet banget ya Mau sadar Sadar semua Cuma Gak tinggal bikin lagi nasinya Kenapa aku sedih Nangis lagi Nangis lagi Rusak gerger kalian ya Video endingnya itu kayak Membuat tercengang sih Keren banget Videonya Wah gokil Ya kalau Ya tentu saja Buat video ini Susah banget ya Akhirnya sekian lama Dia akhirnya upload juga Kita lihat ya Sedikit komen-komen dari kalian Plot 10 Action 10 Character 10 Sinematografi 10 Patching 10 Penulis Gua gila 10 Semua ini Sebagai menikmat Main layangan Jaman dulu Ini merupakan Sebuah Masterpiece Yang membuktikan Kenangan Masa kecil begitu Menyenangkan Good job Bener guys Wow Dan itu berapa hari Sekali ya teman-teman Cek disini Dari 11 bulan Gue kira sebulan sekali 11 bulan Baru upload lagi Wow 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 Ada youtuber kayak gini Wow Gokil banget ya Wow Tapi video dia tentu saja Ada yang 15 juta Ada yang 5,1 juta 2,3 juta 8 juta Wow Gokil 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 Gila Wow Youtuber yang Ini youtuber yang sangat gokil ya Dari 11 bulan Akhirnya upload lagi sekarang Wow Madu faka men Tidak apa Selama 11 bulan Ada youtuber seperti ini Oke Buat Bang Brian Lo keren banget ya Ditunggu konten selanjutnya Buat kita tonton bareng-bareng Kayak gini Gokil Ya semoga video ini Tidak pernah copyright Kalau pernah copyright Tentu saja video ini Akan hilang Ya guys Thank you guys Jangan lupa di klik Klik tombol subscribe Kalau gue ada salah kata So sorry guys Jadi guys Semua video ini Jadikan hiburan Ambil posisi baiknya Buang sisi buruknya Dari kata-kata gue ya guys Oke Thank you guys Jangan lupa klik tombol like Comment Subscribe guys Seperti biasa And see you again Sampai ketemu di berita Viral selanjutnya And see you again Bye bye Goodbye Sub indo by broth3rmax